Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FUJI SISILIA WALK SMART Lihat Gue FUJI Gue SISIL Teman-teman, hari ini kita mau makan siang di Cafe Bene di Menara BTPM Megapunina Teman-teman yang mau tahu seperti apa menu makan siang kita hari ini Dan suasananya ikutin kita tahu sampai akhir ya Stay tuned Teman-teman, makanan kita kan sudah datang ya Jadi kita mulai makan Makan cepet aja Dan teman-teman, gue mau coba punya SISIL Kenapa punya SISIL itu menarik banget? Walaupun dia besar, jadi dia sudah dipotong-potong gitu teman-teman Jadi memudahkan kita buat nyomot sih Aku sukanya dia ada bau sinamonnya loh Iya Coba ya Eh, coba Hmm, lembut kok Lembut ya Di dalamnya ada apa sih? Pinggirannya tuh crunchy gitu Caramelnya ya Iya Tapi itu suka Hmm, suka ya Kalau gue review jujur ya, ini sebenarnya britenya tuh udah enak banget teman-teman Cuma karena ada whipped creamnya dan ditambahin sama apa ya ini? Caramel Caramelnya, jadi dia terlalu sweet ya Terlalu manis Hmm, terlalu manis Hmm, terlalu manis Jadi better plain gini Coba aku coba Hmm Tapi creamnya bisa dikesampingin sih ya Iya Jadi dia lebih kayak kemanis gitu Biar tampilannya cakep Hmm Hmm Sebenarnya Hmm Hmm Jadi enggak oke gitu pakai whipped cream Cuma Hmm, sirup Apa namanya? Tau banyak Hmm Ya, sirup apa sih? Caramel Caramelnya Jangan di atas whipped creamnya Hmm Karena menurut gue itu Bikin sama manis Ya Cuma kalau rasa original dari whipped-nya sendiri udah Udah manis ya Hmm Hmm Sisi mau coba? Boleh Boleh Hmm Hmm Gue nyebein yang punya buku Punya lu sih enak sih yang gue suka Hmm Hmm Tapi aku terlalu sweet ya Bia Kalau namanya Dibuji itu dia Ini kanci banget sih Waktu di Di potan Hmm Hmm Gimana? Sucran sama? Sucran sama? Sucran sama? Hmm Gimana suka itu? Ya mau tukeran Kita tukeran teman-teman Belum pernah karena dia kita saat tukeran makanan Gue emang Gak terlalu suka Ini memang gak tau manis sih Gue emang gak terlalu suka sweet ya Ini sih belum gue popin Agar kita switch makanan Pernah-pernah Ini belum pernah terjadi sebelumnya Hahaha Hahaha Aduh Tia tuh menurut gue Rotinya itu jadi kayak Almost kayak bolu gitu ya Kalian tau kan bedanya tekstur roti sama bolu gitu ya Iya Kalau menurut gue Kalau yang ini Hmm Ini enak Enak ya Hmm Terlalu suka manis Karena gue udah manis sih Hahaha Ya udah gue udah manis teman-teman Hahaha Emang kalau manis gini Harusnya kita pesennya americano ya Hmm Karena gue Biasanya es coklat Oh Like usually Hmm Cuman dia coklat juga Menurut gue gak terlalu manis kok Pas kok sebenernya Hmm Hmm Jadi waktu gue Cobain Breadnya doang itu Iya Itu udah pas Hmm Begitu di Satuin sama Creamnya Creamnya Dan Creamnya menurut gue oke Cuman karena ada Ini harus sendiri-sendiri ya Iya Kalau digabung mungkin salah satu Manisnya dikurangin ya Kemudian ditambah lagi saus caramel Which is juga manis Hmm Jadi ini triple Triple manis Iya Kalau kopinya gimana? Kopinya enak Gue suka Hmm Bentar ya lupa tadi gue rasain Ini tadi kalangan masyato Enak sih strong Tapi juga smooth gitu ya Hmm Oke lah Untuk meningkatkan oksigen ke otak Iya Iya Hmm Nah terus ini Dia tuh Hmm Ada beberapa jam banget juga teman-teman Hmm Asalnya dari mana bu dia? Afebena ini? Afebena ini Originalnya dari Korea Hmm Yang di Indo sendiri Jadi dia ada Banyak sabang ya Hmm Hmm Teman-teman di Mega Kuningan aja Aku terus terang belum searching Belum browsing Tapi di Mega Kuningan yang gue tau aja Ada di BTPN Di Menara Raja Wali Amal di Lotay Shopping Jadi dia memang cukup banyak Terus ada di Bandung juga Terus ada di luar negeri juga Tadi aku lihat dia ada di New York Ada di China Jadi memang brand besar juga Restaurant besar juga Iya Dia juga ada jual Apa namanya Makan siang Makan siang Makan siangnya Makan siangnya kayak Papoki Topoki Kayak gitu juga Iya Cuman kita kali ini gak pesen Enggak Kita pesen yang cepet aja Hmm Karena apa Kak Karang Sisi Kita Jam 1 harus pulang Hahaha Kita enter teman-teman Hmm 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 Nah teman-teman Cafe Bene ini Kalau kalian ingat dan pernah nonton video kita sebelumnya Yang belum Silahkan scroll ke bawah Kita pernah ke Megetigen Lalu kita pernah ke Pandaloka Nah Restolan ini di upit Oleh dua restolan tadi Iya Bener banget Jadi disana Megetigen Disana Pandaloka ya Iya Nah Dan jelas Selatananya itu Kalau gue pribadi itu enak banget Hmm Untuk kita nyore Untuk breakfast Kayak gitu Oke teman-teman Cukup sekian Review kita kali ini di Cafe Bene Semoga kalian Hmm Suka Dan Bisa memberikan sedikit informasi Iya Dan Misalnya bikin kalian mungkin mau coba Iya Kalau merah kita makan Iya Nah kita mau pamit Untuk diri Gue Cecil Dan gue Fuji To support kita Dengan cara Like Comment Share And Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye Bye Bye